Pemirsa kita awali dengan informasi yang pertama, Presiden Brazil Jair Bolsonaro mengatakan bahwa militer tidak akan menumbangkan presiden terpilih. Ia berpendapat ini akan menimbulkan ketakutan akan ancaman terhadap demokrasi di negara itu. Pernyataan bahwa militer tidak akan menumbangkan presiden terpilih mengemakan pernyataan serupa yang dirilis Jumat 12 Juni silam yang ditandatangani bersama oleh Wakil Presiden Hamilton Mauro dan Menteri Pertahanan Fernando Azevedo yang telah memicu kekhawatiran atas pertempuran konstitusional yang menjulang antara Bolsonaro dan Mahkamah Agung Brasil. Pengadilan mengawasi penyelidikan apakah Bolsonaro secara ilegal, mencampuri pengangkatan polisi federal dan penyelidikan lain terhadap dugaan kampanye disinformasi ProBol Sodaro di media sosial. Pernyataan bahwa militer, mencampurasi penyelidikan, mencampurasi penyelidikan, mencampurasi penyelidikan Bolsonaro juga menghadapi beberapa proposal dakwaan di Kongres. Ini semua terjadi karena Brazil telah menjadi hotspot coronavirus nomor dua di dunia dengan hampir 44 ribu kematian. Dari Brazil, Kontributor Nusantara TV melaporkan.